Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Hani Tanjung dalam program Sumbar Terkini Intro Baik pemirsa mengawali berita kita siang hari ini dari Sumatera Barat Proyek pembangunan infrastruktur jembatan yang ditangani oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direkturat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat terus berupaya dalam meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan sebagai upaya dalam mendukung pengembangan ekonomi pelayanan dasar di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabagalet mengatakan saat memperingati hari jadi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ke-22 tahun dengan banyaknya terlaksana pembangunan di segala bidang sektor salah satunya peningkatan infrastruktur jalan dan pembangunan jembatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai sekarang masih menjadi prioritas kita bangun jalan, kita bangun jembatan tapi tidak serta-merta jembatan, jalan dimanfaatkan dengan baik untuk kesateran mereka itu adalah tugas pokok kita ke depan yang lebih menantang kita bicara jalan, kita bicara komunikasi, kita bicara telekomunikasi semuanya adalah terpulau kepada sumber daya manusia apakah mereka manfaatkan secara efektif atau tidak menurut pihak kontraktor, Rizman Mukhtar mengatakan pembangunan pengerjaan jembatan sampai saat ini masih menjadi program prioritas yang utama dan berkelanjutan serta berkesinambungan dimana untuk tahap pembangunan jembatan saat ini sudah mencapai progres tahap memasuki finishing untuk pengerjaan jembatan tersebut akan terselesaikan pada akhir Oktober bulan ini masyarakat sangat mendukung dari program yang dicanangkan oleh kementerian di UPR Pak dan masyarakat disini sangat mendukung apa yang ditalasan akan Pak jadi kita bersinergi sama masyarakat pokok sudah selesai, progresi secara pekerjaan malu sudah selesai ini pekerjaan aksesoris lagi tinggal Pak, sayap-sayap daripada pokok kita panjang, panjang jembatannya lebih kurang 7 meter cuma lebarnya sekitar 12 meter dari awalnya 6 meter kita lebarkan menjadi 12 meter untuk tahap penyelesaian pembangunan jembatan saat ini sudah mencapai progres pengerjaan 87% dengan panjang jembatan 7 meter dan lebar 12 meter serta dengan tingkat ketebalan jembatan 50 cm untuk biaya pengerjaan pembangunan jembatan tersebut yang bersumber dari anggaran dana APBN Pusat dengan total biaya sebesar lebih kurang 3,9 miliar rupiah beberapa program pemerintah yang kita lihat seperti infrastruktur, terus juga komunikasi, pendidikan dan pembangunan fasilitas lainnya memang ada perbaikan, ada kemajuan tetapi kita harapkan semakin cepat informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program sumbar terkini terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa pada berita Sumatera Barat berikutnya tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari penularan COVID-19 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh